Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Salam om sosial astu Nama budaya, salam kebajikan Salam warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel youtube Afib Safib Pakar bola momentari Sebab bola dengan kesertauan Nah, hari ini gue bakal Nge-preview ya Mau bahas preview tentang El Clasico lag kedua Yang akan berlangsung di Camnew Spotify Ini dengan skor 1-0 Barcelona sementara unggul di Lag pertama Dengan goal Bunuh diri ya Tapi Great chance-nya dari Casey Tapi bunuh diri Eder Militao Nah, disitu Lag pertama ada Eder Militao Yang jadi striker Barca Dan ada Ansu Fati Yang jadi back Real Madrid Nah, kira-kira bakal seperti apa Jalannya lag kedua Kita bahas dulu Satu persatu Ini El Clasico nih Pertemuan yang Wah, udah banyak banget Tapi kalau di Dihitung-hitung Rekor pertemuan mereka itu Ya Di antaranya Madrid sudah berhasil Menang 101 kali Dulu tuh masih jauh tuh Jarangnya Barcelona masih 90, 97, 98 Sekarang Madrid menang 101 kali Lawan Barcelona Barcelona menang Sebanyak 100 kali Berhadapan dengan Real Madrid Sisanya tuh Draw Draw Apakah Barcelona akan Bisa menyamai Kemenangan Real Madrid Ketika berhadapan Dengan Real Madrid Di El Clasico Atau Madrid akan menjadi Meraih kemenangan Yang 102 Nah Kayaknya ini seru nih Karena Belakangan ini Memang Ya Madrid di Eropa itu Serem lah Semua tim Kayaknya pada takut Semua tim Kayaknya terhipnotis Sama Real Madrid Tapi kalau Thierry Ongri bilang Semua tim takut Sama Madrid Tapi Madrid takut Sama Barca Nah ini Udah mulai keliatan Karena ya dulu Madrid Ibu kota Ras tertinggi Ngerasa ras tertinggi Di Spanyol Jadi superior banget Muncullah Barca Menjadi oposisi Dari segi politik Dari apapun Menjadi penyeimbang Madrid Lama-lama Ngejar Berarti Barcelona Walaupun bukan Ibu kota Ya cukup bagus lah Menyamai rekor Dan Cukup melawan gitu Ini kalau bisa dibilang Di antara The Classiker Di antara Ajax PSV Di antara Paris Lawan Olympique Lyon El Classico Tetap yang terbaik Tapi Seumur hidup Riquelme pernah bilang Lu harus Nonton El Classico Argentina Boca Junior Liverpool Nah Tapi Oke Kita bahas Di Beberapa pertemuan terakhir Barcelona Memang mendominasi Ya Ketika era Xavi Menang 4-0 Pertama Yang dibilang Xavi Bol Bener-bener Nggak dapet bola Si Real Madrid Nggak bisa berbuat Apa-apa Tapi setelah pertemuan Berikutnya Madrid Berhasil menang 3-1 Di Di Santiago Bernabeu Karena Saat itu Barcelona Banyak Line upnya Juga aneh-aneh Sementara Madrid Masih full squad Banget Nah Terus menang 3-1 Di Supercopa Menang 1-0 Di La Liga Eh di Leg pertama Copa Del Rey Terus 2-1 Di La Liga Jadi Trendnya sih Secara Mental Harusnya Barca lagi Di atas angin Nah Tapi Kita bahas dulu Line up Line up Kira-kira Siapa aja Yang akan Menjadi starting line up Karena Di lini belakang Madrid Alaba Udah main Di negara Dan Sudah Sudah sembuh ya Dari Dari cedera hati Karena Dapat perlakuan rasis Dari Fans Madrid Jadi Seumpama Alaba bisa main Ya entah Alaba Atau Rudiger Atau sekalian Rudiger ditaruh di kiri Karena Nacho Kemarin Kalau lawan Madrid Yang lawan Barcelona Selalu keteteran Ya di sebelah kiri Ferlan Mendy Itu kan Belum masih cedera Jadi Gue berpikir Masih tetap 4-3-3 Cottoa Militao Rudiger Atau Alaba Di sebelah kiri Nacho Tapi kalau Nacho Agak bingung Larinya kencang juga Nacho Cuma Rudiger juga bisa Sprint Jadi Bisa jadi Antara Nacho Dan Rudiger Malah di fullback kiri Di kanan Tetap Carpahal Di tengah Dia masih selalu Ganti-ganti Antara Cuma 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 Maffinga Lalu Cross Dan Modric Nah Nanti kita bahas Cross Dan Modric Gue yakin Di sebelah kanan Ini Valverde Valverde Benzema Nah ini Finicius Apakah dapat Pemutihan Kalau misalkan Main ke semifinal Jadi dia bisa main Atau Akumulasinya Tetap dihitung Tapi Justru Yang menjadi bahaya Adalah Kalau Finicius Tidak main Menurut gue Ya Karena beberapa kali Finicius Masuk kantong Ronald Araujo Ya Kalau Madrid Sekuatnya Bakal seperti itu Gue yakin Gue yakin Kebanyak perubahan Sementara Barca yang Di pegang Safi itu Lebih banyak Improv Ya Improvnya Bukan cuman Dari formasi Dari strategi 4-3-3 Tapi dia rolling Juga Pemainnya Seperti kemarin Lawan LC Tiba-tiba Main 4-2-3-1 García Di tengah Di depan Gavi Taruh depan Ansufati Starting line up Sama Feran Tapi Ya itu Lawan LC Pas banget Waktunya Buat coba-coba Sekarang Lawan Madrid Karena pemain Barcelona Beberapa kali Ketika Pertandingan Yang sekiranya Di atas kertas Bisa menang Ada pemain-pemain Yang ditarik Oke Barcelona Feeling gue Masih tetap 4-3-3 4-3-3 Stegen Ya Konde Di depan Di tengah Sama Mungkin kalau Chris Masih cedera Alonso Konde Alonso Ya Nah Di sebelah kanan Arauho Arauho Ini spesialis Di sebelah kanan Fullback Ketika lawan Madrid Jadi ketika transisi Dia gak usah maju Balde yang maju Sebelah kiri Udah jelas-jelas Balde Nanti tuh Gue bahas Balde Nah Di tengah Gavi Nah Kalau misalkan Gavi udah ditaruh Tengah Berarti kiri-kanan Bisa Ansufati Nah Kalau Saffi Bener-bener Mau Gambling Gambling Mas Gue Ini Kepada RL Sebenernya Ya Menang Mas Sukur Gitu kan Kalah Juga Gapapa Ini Udah Divegang Liga Ansufati Starting Lineup Ansufati Starting Lineup Lawan Madrid Pengennya Gue Begitu Ya Di sebelah kanan Ya Rapinya Kalau Ferran Super Saff Walaupun Kadang-kadang Ferran Itu Bagus Kalau Lawan Madrid Mainnya Nah Kira-kira Seperti itu Tetap 4-3-3 Ya Kalau Bertahan Bisa 4-2-2 4-2 4-2-3-1 Nah Di Liga Pertama Barcelona kan Banyak Yang gak Main Dan Di atas Kertas Harusnya Kalah Sama Pemain-pemain Madrid Secara Value Secara Kekuatan Kedalaman Squad Tapi Barcelona sadar diri Akhirnya Dia main parkir Nah Kalau Memang Barcelona Cuma niat parkir Harusnya Itu Kayak La Liga Kemarin Dia parkir Juga Tapi Ternyata Enggak Barcelona Mendominasi Jual-beli Serangan Akhirnya Dilakukan Oleh Kedua Tim Itu Yang seru Nah Prediksi Gue Adalah Tetap Jual-beli Serangan Karena Barcelona Harusnya Di camp Harus Bisa Gol Harus Nyari Gol Masalah Kebobolan Atau Enggak Ya Biasanya Madrid Kalau lawan Barca Bisa lah Bisa gitu Benzema Walaupun Ketika Di parkir bus Gue gak tau nih Kalau misalkan Safi main parkir bus Madrid Ternyata Kesusahan Madrid Dia itu Memang tenang Kalau gak megang bola Tapi Kalau dia megang bola Di belakang Dipress Sama Barca Gavi Ngepress Rafinha Ngepress Dia sedikit Bingung Bahkan Kalau diparkir Karena Angelotti Ini Mengandalkan Pemain Gak ada Improv Improv Lebih Menurut gue Jadi kan Madrid kan template Dapat bola Ketengah Tendang Vini Vini Benzema Benzema Golim Biasanya itu Yang dilakukan Madrid Tapi Sudah diputus Sama Arauho Ketika Templatenya Udah diputus Templatenya Udah gak aktif Angelotti Gak punya Cara lain Ya paling Ganti-gantian Mengandalkan Rodrigo Jadi super sub Asensio Jadi super sub Jadi Kalau masih main template Madrid gak berani Bervariasi Gak berani Improv Barcelona Sepertinya bisa Menangani Real Madrid Di Camp Nou Nah Oke Anggaplah Gak ada pemutihan Dan akumulasi kartu Tetap dijalankan Oleh Vinicius Nah Mungkin Ya mungkin Fans Barca Kayak lega Gak ada Vinicius Vinicius Gacor lawan ini Itu Wah gak seru dong Vinicius Ketemu Arauho Kalau Vinicius gak main Entah Rodrigo yang main duluan Atau Asensio yang main duluan Ini Bukan berarti Apa ya Lebih gampang Pastikan ada rule yang berbeda Pasti ada Cara-cara yang berbeda Nah Jadi kalau Vinicius Memang gak main Entah Rodrigo duluan Atau Asensio Asensio kan Kalau main di kiri Dia bisa switch play gitu kan Ke kiri ke kanan Ke kiri ke kanan Bahkan Asensio itu Kalau lawan Barcelona Gue lebih deg-degan Asensio yang main Karena Dia tau gitu kan Tersegen itu Kalau di shoot dari jauh Kadang-kadang kaget Kan beberapa kali Asensio shoot Tersegen dari jauh Waktu dulu Pernah gol Pernah kena tiang Membahayakan Setidaknya bola ribu Jadi seumpama Barca Nanti parkir Atau seumpama Barca bertahan Ada satu orang Yang melakukan spekulasi dulu Yaitu Antara Valverde Modric Atau si Asensio Ini yang membuat Rulanya jadi berubah lagi Karena Barcelona juga udah punya Template Ketika lawan Madrid Dengan taruh Araujo Di kanan Untuk antisipasi Vinicius Nah kalau Vinicius gak ada Itu yang Yang jadi PR lagi Buat Xavi Menurut gue Nah Sementara kita ke Barcelona Barcelona ini Wah Balde Balde tuh kalau Lawan Madrid Entah lagi di momen-momen penting Dia tuh kadang bisa jadi Peran yang sentral banget Kita tahu Kita tahu Barca kalau lagi nyerang Transisinya tiga kan Araujo jadi ke tengah Tiga backman di tengah Balde yang maju Walaupun ketiga Balde maju Ansufati bingung nih Nempel sama lewa Harus ngapain Bingung Tapi Balde kalau Di Barcelona Gue yakin Gue percaya Ada senior disitu Ada Yodi Alba Yang bisa ngelatih passing Ada Pemain-pemain lain Yang Ngasih tahu Gimana caranya Cutback ke tengah Gimana caranya Umpan lambung Manjain lewa Manjain gelandang-gelandang yang masuk Jadi Jadi Gue percaya Balde bisa Mantep Mainnya nanti Nah El Clasico Siapa yang menang Biasanya itu yang Nguasain di tengah Kalau tengah lo oke Ya Itu pasti auto menang Kalau lo tarik Dia kan Galacticos Ketemu Barca Galacticos menang Galacticos udah pada tua Ketemu Sabdi Nesta Nesta yang menang Kedira Kedira Belum melawan Nesta masih menang Sampai Nesta turun Datang Basimiro Cross Modric Menang lagi Akhirnya Madrid Jadi siapa yang Menguasai lini tengah Tapi Kadang Real Madrid Kalau lini tengah Dia udah dikuasain Tapi Barcelona bertahan Karena dia template Nggak ada Gelandang-gelandang Yang improvisasinya masuk Modric sama Cross Dia tipe-tipe Udah jadi pengumpan Udah jadi pengumpan Maksud gue Dulu Dua tahun atau tiga tahun Modric tuh masih bisa Yang bolin Lawan Barca Bisa masuk Bisa Bisa Jadi Jadi Kedepan lah Dia lari ke depan Tapi ya Yaudah Cross pengumpan Modric juga Attack midfield Tapi nggak sampai ke dalam Beda dengan Barca yang Ketika Transisi nyerang Gitu kan Lewat Lewat Volsene Ada yang masuk Kadang Casey masuk Dia golin Kadang Dia yang kotak penalti Bedanya itu Barcelona sama Madrid Barcelona lebih Banyak improvisasi Madrid main pasti Karena ini birokrat Yaudah lah Main gini Peluk korsinya masing-masing aja Ini yang umpan Ini yang golin Ini yang mendang Nah kayak gitu Kalau Barcelona bisa Dengan berbagai cara Harusnya seperti itu Nah Di depan Yaudah Kalau misalkan Ansu nggak main Mending Gavi Yang ditaruh Di Di Flank kiri Jadi Busquets Sergi Roberto Casey Busquets Sergi Casey Gavi di Kiri Biar Kalau Balde masuk Gavi Ketengah Dan Kalau Madrid Main di belakang Gavi orang pertama Yang ngepress Kayak gitu Boleh Yang penting Sebelah kanan Mumpung Ferlan Mendy Nggak main Menurut gue Rafi nya harus Dimain Bapak pertama Rafi nya punya Dribble yang lumayan Gue mau bilang bagus Dia punya shoot Yang kenceng Yang Yang siapa tahu Ketika shoot Bola lepas Dari Kortowa Ribbon di sana Terus Lewandowski Dapet Jadi kira-kira Seperti itulah Kalau misalkan Ansu nggak main Tiga di tengah Adalah Busquets Nggak Agak susah Buat Kedable pivot Kemarin Si Sergi Sama Eric Itu cuma Lawan Ini Madrid Laga penting Bakal ada Busquets Sergi Roberto Dan Casey Ini Memang Orang-orang yang udah Lelet Eh orang-orang yang udah Lelet Busquets sama Busquets masih diperlukan Pasing-pasingnya Ketenangan pengalamannya Masih dibutuhkan Sergi Roberto Yang sebenernya agak deg-degan Dia udah lambat Tapi kemarin Golin Lon Madrid Siapa tahu Bisa ngulang lagi Kayak begitu Nah Casey Ya walaupun Larinya nggak kencang Tapi dia Penempatan posisinya Bagus Dia duel-duel Juga bagus Ya lumayan lah Buat di lini tengah Jadi Gavi Taruh di kiri Kalau misalkan nyerang Gavi masuk Nemenin si Lewa Gitu kan Rapinya biar pojok aja Stay Stay wait aja Kira-kira Seperti itu Yang terjadi Nah Kalau ada line-up aneh-aneh Misal Ini aneh-aneh banget ya Seaneh-anehnya Barcelona Yang saat itu kalah 3-1 Lawan Madrid Itu dengan Menaruh Sergi Roberto Di sebelah kanan Ya Di fullback kanan Dia ketemu Vini Dia ketemu Siapnya kemarin ya Ferlan Mendy Jadi Lari dia yang paling pelan Yang harus take motor Dia kalau main bola Jangan sampai itu Terjadi di Barcelona Nah oke Sekarang Line-up Sudah Gue prediksiin Jalannya pertandingan Yang tadi gue bilang Madrid Karena dia birokrat Mainnya template Sesuai tugas Masing-masing Yaudah Back Jadi back Gelandang Pengumpan Sayap Yang gocek-gocek Shootnya Yang golim Goal-gathernya Benzema Benzema Nah sementara Barca Punya lebih improv Yang lebih banyak Balde bisa Nusuk ke depan Ke atas Gavi Dari gelandang Bisa Cetak gol Casey Bisa maju Bisa turun Lebih banyak Polanya Lebih banyak Rulesnya Kalau line-up Safi Nggak aneh-aneh Barcelona Bisa Mengamankan lah Ya Mengamankan Bukan berarti menang Gede Menang apa enggak Mengamankan Imbang pun Bisa Nah sementara Madrid Justru dengan Tidak hadirnya Vinicius Ini Menurut gue Bakal ada Rule baru Yang Yang udah Bukan template Madrid Yang udah dibaca Safi Itu yang bikin seru Kalau Harusnya Kalau mainnya Seru Jual beli serangan Imbang sih Menurut gue Menurut gue Ini jarang kan Langsung ngomong Imbang Menang ini Menang itu Biasanya kan Pengamat-pengamat Bilang Kalau misalkan ini Ini yang menang Kalau ini Enggak Gue bilang Imbang Dah Gitu aja dulu Sampai ketemu lagi Di Pakar bola Momentari Siapa pula Dengan Kesertawan Episode-episode Selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh